ya kalau ada oke nah ini selanjutnya saya mau pasang yang ini kawannya ya saya mau kasih minyak silikon bagian yang lahar ini ini yang dapat motor ke unit oke teman-teman ini sudah bersih alat-alatnya sisa saya mau tunjukkan ke kalian cara mengenakan minyak silikon dan minyak silikonnya ini sudah ada sekarang kita langsung let's go kawan ini sudah kita bersihkan barusan sudah mantap tinggal saya mau kasih kena WD eh WD cuk minyak silikon ini sudah bersih semua kawan dan pastinya bodi mesin juga sudah mantap oke oke ini saya kasih disini ini aja dulu kawan kita nggak terlalu banyak selain itu saya mungkin akan menggunakan macam ini supaya jadi pertama saya mau kenakan itu bagian si si ini jadi caranya seperti lihat dulu bad disini barek oke nah sudah mantap nanti kita putar-putar pas-pas serius Aduh ini terlalu banyak ini kawan apa-apa lah mantap jadi selain menggunakan menggunakan itu menggunakan kalian bisa gunakan macam pipet cuma disini enggak ada pipet jadi saya akan menggunakan obeng aja si bagian eh laharnya yang ini nah oke karena barusan sebetulnya sudah kita kasih cuma nah sambil diputar-putar kalau kalian sudah kasih ini sudah mantap nah selain itu ini disini kan kelihatan kawannya eh lahar bagian sini oke mantap sambil diputar nah kalau untuk bagian sini saya menggunakan ini ya karena kita menghindari takutnya konslet ya kalau minyak minyak selikong karena saya nggak pernah coba dipanggil ke barang dipanggil oke dipanggil gitu disana oke ini sudah mantap saya sudah kasih kawan-kawan sudah mantap sisa sebentar saya bakalan langsung pasang di mesin ya oke mantap gokil ini kita simpan amankan dulu iya iya kalau ada oke nah ini selanjutnya saya mau kasih minyak selikon bagian yang lahar ini ini yang dapat eh motor ke unit 2 kawan-kawan oke oke jadi kalian pada saat lahar-lahar ini semua lahar-lahar bagian ini baik warna yang kuning seperti ini eh kalian kenakan eh ini WD eh WD minyak selikon sorry nah dibawah sini juga ada lahar kalian juga bisa langsung kasih aja nah setelah kalian kenakan kalian itu langsung kasihkan eh kalian langsung putar ya kalian langsung putar supaya dia menyebar supaya menyebar jadi kalian putar-putar seperti ini eh kena gearnya nggak masalah supaya gear-gearnya pada saat bekerja itu nggak panas ya nggak papa kalian kalian kenakan minyak selikonnya supaya lebih mantap top markotop oke nah selain kalian menggunakan di eh selain kalian menggunakan di bagian komponen-komponen yang ini yang ada rangkaian-rangkaian laharnya baik itu lahar yang warna warna silver maupun yang warna emas ini kalian kenakan baik yang di bagian sini maupun di bodi-bodi mesin ya kebetulan bodi mesin sudah barusan saya bersihkan saya lanjut eh ini saya mau selesaikan mungkin eh seperti itu saja sebagai sampel saja supaya videonya nanti nggak terlalu panjang kawan-kawannya nah ini juga saya belum kenakan eh minyak minyak selikonnya oke oke kawan karena ini saya sudah kasihkan minyak selikon ya sudah mantap nah kemudian si bodinya juga ini sudah kita bersihkan semua bahkan sudah kita kenakan juga bagian lahar-lahar yang bagian sini itu minyak selikonnya nah karena ini sudah selesai dibersihkan dan sebentar bakalan saya pasang nah sekarang saya mau makan dulu supaya saya tidak lapar juga kawan ini oke karena disini saya sudah masak emi teman-temannya saya sudah masak emi ini cuma kepala ikan dua aja karena dihabisin sama si gondrom ini kita makan dulu lapar ini sudah jam dua kesepertinya sudah jam dua malam teman-teman kita makan dulu duh panas ya banyak eminya bro makan bro makan dia sudah makan teman-teman saya belum ngorong nih kotor nah nggak cari kepala-kepala ikan teman sisanya akbar hmm 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 ya Alhamdulillah sudah minum sudah makan saya teman-temannya sekarang saya mau minum dululah supaya eh eh mantap hmm 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 Gokin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!